Kapal BBM TNI AL usir kapal monster Cina di Laut Natuna Utara Terima kasih telah menonton! Kapal tanker TNI AL KRI Bontang 907 telah mengusir kapal Cina yang dijuluki monster dari sekian Laut Natuna Utara pada pekan ini Kapal CCG 5901 milik penjaga pantai Cina yang dijuluki monster diketahui sudah mondar-mandir di sekitar Laut Natuna Utara sejak 30 Desember 2022 lalu Kapal itu terutama mendekati ladang gas Blok Tuna milik Indonesia Operasi ini diumumkan KRI Bontang 907 di akun Instagram resminya pada Jumat 20 Januari 2023 Operasi itu sendiri berlangsung sehari sebelumnya pada Kamis KRI Bontang 907 dalam pelayaran melaksanakan ops tombak segera 23 di bawah Kotaltis Dangus Purla Kormada 1 menuju sektor patroli yang sudah diberikan mendapatkan informasi tentang keberadaan kapal Cina Coast Guard atau CCG 5901 melintas sekitar 153 nm timur Laut Pulau Bunguran atau sebelah timur garis batas landas kontinen Indonesia Malaysia Bunyi keterangan KRI Bontang yang menyertai video di Instagram Setelah berhasil mendeteksi keberadaan CCG 5901 KRI Bontang 907 bergerak menekati untuk kemudian melaksanakan shadowing sampai kapal Cina tersebut bergerak menjauh sekitar 33 nm dari landas kontinen Indonesia Malaysia Terang KRI Bontang Dalam operasi itu, KRI Bontang terus didukung oleh pesawat udara P8203 jenis NC212 milik TNIAL Meski bertugas sebagai kapal tanker atau pemasok BBM KRI Bontang dilengkapi dengan sejumlah senjata Antara lain adalah sepasang meriam kaliber 20 mm dan sepasang senapan mesin berkaliber 12,7 mm Monster Cina di Laut Natuna Utara Sebelumnya, diwartakan bahwa kapal patroli Cina CCG 5901 sudah terdeteksi di Laut Natuna Utara sejak 30 Desember 2022 Menurut Reuters, CCG 5901 sering melintas dekat ladang gas milik Indonesia dan ladang gas Vietnam Kemunculan CCG 5901 di Laut Natuna Utara tak lama setelah Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Vietnam Nguyen Suan Phuc menyampaikan kesepakatan terkait ZEE di Laut Cina Selatan Kesepakatan itu diraih setelah negosiasi selama 12 tahun Sementara pada awal Januari ini pemerintah sudah menyepakati rencana pengembangan ladang gas blok tuna di Laut Natuna Utara dengan perusahaan asal Inggris Dipantau TNI AL Kepala Staff Angkatan Laut Baksamana Muhammad Ali pada pertengahan Januari mengatakan TNI juga sudah mengerahkan kapal perang, pesawat patroli dan drone untuk memantau pergerakan monster Cina itu di sekitar Natuna Kapal Cina itu belum melakukan aktivitas yang mencurigakan Tetapi kami harus terus mengawasinya karena dia pernah beberapa kali masuk ke ZEE Indonesia Perang Ali Sementara itu, Kementerian Luar Negeri juga mengetahui tentang keberadaan kapal patroli terbesar Cina di Laut Natuna Utara Kemlu bilang setiap kapal asing, sesuai hukum internasional diizinkan melintasi zona ekonomi eksekusif setiap negara asal tidak melakukan aktivitas ekonomi Selama mereka tidak melakukan aktivitas yang mengganggu hak daulat kita hal itu masih dibolehkan dalam kerangka aturan hukum internasional karena yang melintas bukan hanya kapal Cina, tetapi juga ada kapal lain Kata Jubir Kemlu Teoko Faizashah, Kamis Sebelumnya, Bakamla juga sudah mengirim kapal patroli terbesarnya KN Tanjung Datu untuk mengusir CCG 5901 dari Laut Natuna Utara Ketegangan di Natuna Pada 2021 lalu, sempat terjadi ketegangan di sekitar ladang gas blok tuna antara kapal patroli Indonesia dan Cina Ketegangan terjadi setelah kapal pengeboran gas asal Pracis yang ditugaskan Indonesia tiba di Laut Natuna Utara pada akhir Juni untuk melakukan eksplorasi Sebuah kapal patroli Cina segera mendekati lokasi tersebut tetapi dibayang-bayangi oleh sebuah kapal patroli Bakamla Pemerintah Cina memprotes pengeboran tersebut Beijing mengklaim pengeboran dilakukan di wilayahnya dan mulai mengirim kapal-kapal patrolinya ke lokasi tersebut sejak Agustus 2021 Tetapi pada 25 September 2021 Kapal Induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan juga ikut bergabung dalam ketegangan tersebut Empat kapal perang Cina tak lama kemudian juga ikut berkumpul di sekitar lokasi tersebut Ketegangan antara kapal Indonesia dan kapal-kapal perang Cina itu mulai meredah setelah pengeboran rampung pada November 2021 Johannes menduga bahwa kehatiran kapal terbesar penjaga pantai Cina di wilayah yang kurang lebih sama pada Januari 2023 ini juga masih terkait dengan upaya Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut Pasalnya, kedatangan kapal penjaga pantai itu hanya berselang beberapa hari Setelah Indonesia memberikan bersetujuan pada perusahaan asal Inggris Premier Oil untuk melakukan rencana pengembangan eksplorasi sumber daya di wilayah tersebut Menurut Johannes pula Kerapnya frekuensi kehatiran kapal-kapal penjaga pantai Cina di ZEE Indonesia di perairan Natuna perlu diperhatikan secara serius Menurutnya, berbagai manuver Cina di atas dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Cina berkeinginan untuk menguasai wilayah yang menjadi ZEE Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan energi itu Lagi pula, Cina telah berulang kali menyampaikan pernyataan yang memperlihatkan bahwa mereka memang merasa memiliki hak di wilayah perairan Natuna itu Kementerian Luar Negeri Cina pada tahun 2020 misalnya menyatakan bahwa Cina dan Indonesia tidak memiliki sengketa terkait kedaulatan teritorial Tetapi kami memiliki klaim yang tumpang tinggi terkait HHM Ritim dan kepentingan di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan Pernyataan yang sama pernah disampaikan pula pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 2018 Menurut Johannes, klaim Cina atas sebagian ZEE Indonesia di perairan Natuna Sebenarnya terkait dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan Yang diwasa ini ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line Menurut keterangannya, klaim Cina atas pulau-pulau yang bertebaran di Laut Cina Selatan Setidaknya sebagian, sebenarnya telah muncul sebelum negara RRC berdiri Mengutip Bruce Elman, penulis buku berjudul Chinese Naval Operations in the South China Sea, Evaluating Legal, Strategic and Military Factors Johannes menceritakan bahwa pada 1947, pemerintah nasionalis Cina yang berkuasa telah mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan Yang menurut kalkulasi mereka terdiri dari 162 unit pulau sebagai milik Cina Pemerintah nasionalis juga memproduksi sebuah peta yang didalamnya terdapat 11 garis putus-putus Untuk menandai klaim mereka atas Laut Cina Selatan Namun menurut Johannes, pada saat itu tidak terdapat ketumpang tindihan wilayah antara Cina dan Indonesia Demikian juga setelah RRC berdiri pada tahun 1949 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!